yang sebenarnya poinnya adalah kita tentu akan belajarin dulu poin-poin apa saja yang bisa menjadi salah untuk kita bukan eksikasi tapi pada prinsipnya yang kami mau sampaikan adalah pertama, klien kami menghormati proses hukum jadi kita akan jemputi proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku yang kedua adalah, yang kami sorotin disini tentu kami menghormati perspektif penelitian kalaupun dibilang ada senjata yang tidak memiliki izin tapi kalau dari sisi kami, itu semua ada izinnya tinggal nanti kita buktikan persidangan dan hati-hati yang akan ada yang berusaha yang ketiga adalah, untuk kalau dibilang kepemilikan senjata agenegang kita harus lihat sifatnya juga apakah ini aktif atau tidak apakah pemilihan senjata ini ada report dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar rukum atau enggak karena perlu diketahui, klien kami ini itu hobi menembak dia punya senjata itu dipakai di tempatnya untuk menembak di tempatnya ibarat orang bertinju, dia enggak bertinju di jalanan tapi di ring, jadi sesuai tempatnya nah apakah hal-hal seperti ini tidak dipertimbangkan tentu menurut saya tidak fair harus dilihat secara komprehensif jangan gara-gara cuma Anda ditemukan kemudian ditanggungkan segala macam, enggak ada kemudian itu jadi sekolah-olah salah dan ada unsur-unsur yang lain juga yang harus ditinggalkan apakah pemilihan itu dimaksudkan untuk hal-hal jahat atau net jahat atau justru hal-hal yang positif gitu kan untuk dia olahraga, untuk dia menjalankan hobi dan hobi katanya hal-hal itu kan dibawa ke eksepsi nanti ya bang ya ya kurang lebih akan kami ajukan tapi tentu untuk detailnya kan kami harus belajar dulu terkait penangkapannya yang dicanggu katanya juga bawa segita tajam eh sorry, senvi juga itu memang buat keperluan apa kalau gue tahu bang kalau itu kami belum bisa komentar karena tentu harus kami apa namanya tanyakan dulu sama klien jadi begini, ini kan informasi dari dakwaan menurut penuntut umum oke kita tidak bisa atau belum bisa banyak komentar sebelum hal itu kami bahas dulu dengan baik jadi itu belum bisa kami komentari yang jelas begini mohon doanya satu, yang kedua kita hormati oleh suku yang ketiga adalah hal-hal yang menurut penuntut umum merupakan kesalahan dari saudara Dito tentu kita hormati tapi kita juga tentu punya hak untuk menjelaskan itu untuk menuntutkan semakin hal-hal yang penangkap-penanganan kami selamat menikmati Terima kasih.